Ya teman-teman, sekarang saya sedang berada di Gias dan ada kesempatan menarik karena saya akan mencoba ini nih Pickup yang bahkan sebelum dijual itu sangat amat diperbincangkan Hilux Rangga Yes teman-teman, selama beberapa kali saya menemukan Rangga tapi hanya di stage gitu ya, nggak bisa dijalanin Sekarang akhirnya saya bisa merasakan langsung Toyota Hilux Rangga Ini jadi lumayan apa ya, lumayan diperbincangkan bahkan sebelum sosoknya dijual resmi di Indonesia Dan yang menarik adalah ini pengujiannya juga dengan beban teman-teman Kelihatan di sini nih, ini ada bobot yang di bagnya itu total sampai 1,2 ton Jadi saya kira-kira bisa mendapat bayangan kira-kira dengan set transmisi, set mesin akan seperti apa sih Sebelumnya saya mau menceritakan dulu teman-teman Jadi secara pilihan Hilux Rangga itu ada 2 pilihan mesin, bensin dan diesel Bensin itu yang TR series, yang 2000cc, lalu kemudian diesel itu yang 2GD, 2400 Nah, transmisinya yang manual hanya ada di bensin, dia merupakan entry level Sementara yang di diesel, dia punya pilihan matik dan manual Lalu, ini yang ada di arena test drive di Gias ini teman-teman Itu hanya diesel, jadi bensin nggak ada, yang paling murah nggak ada Nah, di diesel, ini adalah trim yang entry Di diesel, ini adalah trim yang entry Saya mau tunjukin Jadi, kelihatan di sini teman-teman Ini joknya nggak pakai head restrain Nggak ada penahan kepala Kemudian Sorry Memang jadul ya ini ya Karena memang dia secara orientasi kan untuk komersial Lalu, sekali lagi, ini ada diesel yang entry Ini nggak ada airbag Pun juga di kiri, kanan kiri nggak ada airbag Lalu, glove boxnya teman-teman, ini nggak ada penutup Gitu Jadi, ini sesuatu yang sangat standar Kemudian Rodanya, dia menggunakan roda yang lebih kecil Ini 14 inci Sementara yang ini 15 inci, kelihatan ya Bridgestone Rodanya Bridgestone Bannya Bridgestone Duravis Gitu Dan sekarang Kelihatan Di sini sudah dilengkapi Dengan beban Ini total 1,2 ton Jadi, saya bisa Merasakan kira-kira impresi dari Set mesin Transmisi Akan seberdaya apa ketika ditaruh di Hilux Rangga Om, saya coba ini boleh ya? Boleh ya Cakep Ini Impresi pertama saya nih Koplingnya enteng banget, teman-teman Dia manual Seperti layaknya mobil komersial Tapi ya Koplingnya enteng Jadi, sungguh tidak memberatkan 5-speed Lalu Ada speedometer Tapi, nggak ada Takometer ya Nggak ada penunjuk RPM Suaranya Nih, ini mic-nya di sini nih Kedengeran nggak, Bang Robby? Asik ya Ini Diesel yang oke nih JD series Dia Meskipun lebih kecil dari 2KD ya 2GD lebih kecil dari 2KD secara CC Tapi, secara output Dia lebih besar Mantep Tapi, setidaknya Dia sudah ada Height unit By the way juga teman-teman Ini nggak ada AC ya Air conditioning Jadi, dia hanya blower Gitu Oke Kita coba sekarang Dan Sekarang sudah mulai Yang pasti teman-teman Ini sangat amat basic Window By power Bukan power window Lalu kemudian Ini sun visernya Hanya satu Efektif Hanya untuk Driver berarti Kenyataannya memang Selowong itu ya Sekosong itu Karena sekali lagi Kalau mobil komersial Selalu fokusnya Adalah yang penting Fungsinya Bukan Kenyamanan Tapi Dari awal Saya datang Ke pameran Manapun Yang ada rangganya Itu saya selalu suka Sama tampilannya Ini Salah satu pickup Yang tampilannya Paling macu Masa lagi Kita ke kanan Kiri Yang paling macu Dan Apa ya Mendengar Kenyataan Bahwa rangga Gak ada 4x4 nya Sayang banget sih Ini mobil bisa jadi apa aja Teman-teman Ini sangat fleksibel Dia Bahkan ketika Dibeli dalam keadaan Standar gitu Baru keluar Dia ada pilihan yang Flat deck Ada yang one way Ada yang three way Dan Teman-teman juga udah pernah lihat Mungkin ada Bisa jadi camper van Bisa jadi rumah toko Kalau camper van Akan lebih oke Kalau 4x4 kan Tapi ya Mungkin nanti Ini leather frame Buatan Thailand nih Teman-teman Kita coba Ada 1,2 ton beban Di belakang Nah Kita coba lagi Ini Manual yang pasti ya Dan 2GD Terkenal Torsi nya mantep Sekarang saya gas Tarikkan tangan Enteng banget emang Emang Diesel jelas Torsi unggul ya Tapi Diesel Toyota nih Yang GD KD pun juga sebelumnya Itu emang Torsi nya Mantuliti Kita keluar nih Ini nih Oke Kita gak tau nih Berapa RPM sekarang Berapa putaran mesin Tapi ya Kerasa lah Yang biasa Menggunakan mobil diesel Tau mana limitnya Mestinya begitu ya Oke Kita lurus aja Wuh Enok Sekarang Di depan saya tuh Ada putaran Lumayan sempit ya Artinya kita akan mencoba Radius putarnya Seperti apa Kita menterbalik ke kanan Tapi seperti biasa Secara alami Kita akan Melipir dulu ke kiri Untuk memperlebar Uh Widi Sekali putaran nih Sekali putaran Sekarang kita coba nih Emang iya Jadi Temen temen mungkin tau ya GD series tuh Kalau sekarang udah banyak kan 2.8 ya Tapi bahkan 2.4 yang ini Yang dulu tuh udah dipake di Nova Reborn Di Hilux Di Fortuner gitu ya Itu semua Selalu punya Kesan positif Mengenai Mesinnya tuh enak Torqueful Irit juga Dan Potensial Untuk dimodif Dengan ubahan yang sederhana Remap gitu misalnya Lalu kemudian hasilnya Signifikan Coba lagi ya Ini saya start Dari gigi 2 tadi Ngenteng banget Sekali lagi 1.2 ton Di belakang And it's Totally fine Hahaha Mengenak Tapi bahkan Saya ngerasa Ini kan tampilannya Maco banget ya Saya ngerasa Kalau Sayang nih mobilnya Kalau dibuat Angkut pasir Kayaknya terlalu mahal Dan sekarang Kita pengen coba Teman-teman Ini yang Mahal punya Nih Asik Yang sudah dengan Matik Diesel juga tentu 6 speed Dan matiknya ini Juga ada mode manual Dia juga sudah dengan AC Head unitnya Double din Teman-teman Dan dia Sudah dengan Aksen-aksen Berwarna orange Termasuk di ring Buat Ventilasi AC Saya nyalain Ini power window Oke Dan bedanya juga Teman-teman Di sini Sudah ada Konsol tengah Baik yang Kompartemen kebuka Cup holder Lalu kemudian Di sini ada Kotak di tengah Nih Konsol box Sik ya Dan dia Sudah dengan Airbag Kanan Kiri Mantap Kita coba sekarang Kita Colok dulu Seatbeltnya Lalu nyalain AC Karena tadi Tidak ada AC Teman-teman Oke Dan ini Matic Jadi Akan Lebih nyaman Jelas Ini mobil panjang Mas Yogi Ini total panjang Berapa ya Kira-kira ya 5 meter Lebih lah ya Oke Dan benar teman-teman Jadi Mobil bonnet itu Secara konstruksi Kan ada Bagian yang di depan Sehingga ketika ada Tumbukan Mestinya lebih aman Di luar dari Fitur keselamatan lain Misalnya airbag Atau seatbelt gitu ya Tapi bonnet Dipercaya Punya keunggulan Dalam soal itu Terus dari segi Driving pun Juga lebih Kayak sedan ya Jadi tidak Tidak membuat Pegel Bundak Ya 1,2 ton Di belakang Sekarang lagi Enteng aja Ini bahkan saya Tadi itu kayak Idling aja teman-teman Bukan yang Ngegas gitu Pas nanjak Pas di awal Lepas aja Lalu kemudian Pas udah mulai nanjak Saya gas tipis aja Torsi Sangat amat Berpengaruh Ini 1,2 Waktu kita DTD 1,7 Oke Tapi secara Impresi memang Tadi yang manual 5 speed Gak ada masalah Kalau yang Di Matic Di 6 speed Mestinya lebih fleksibel Ada 1 Terus kedua Jelas lebih nyaman 2 Sehingga Ya Harga Yang berikutnya Menjadi Penentu Ini kita Belok lagi Tapi nanti nih Ada Jalan yang cukup Buat cobain Gimana Sedikit akselerasi Oke Coba sekarang Ini skenario yang Sebenarnya jarang terjadi kan Pick up seperti ini Dipake buat Kebutan Atau akselerasi Enggak Tapi Ini bisa Menjadi Bayangan Ketika Misalnya Ini beban penuh Tapi mobil Emang butuh Nyalip Gitu misalnya Atau angkatan pertama Ketika ditanjakan Gitu misalnya Dan ini Torsinya Sekali lagi Nunjukin bahwa Ini memang Pas banget Buat mobil Dengan peruntukan Seperti ini Gitu Kalau soal suspensi Kita gak bisa Mendapat gambaran ya Karena kan ini Pas lagi penuh Banget nih Tapi kalau pas lagi Penuh banget Kayak gini Ngerasain speed bump Kayak tadi Rasanya memang Lebih nyaman Tapi kalau kosong Mungkin Mungkin akan Lebih keras Ya teman-teman Jadi kita bisa Membayangkan bahwa Sebagai Pick up Pengangkut gitu ya Saya merasakan Kalau soal Kemampuan Mengangkut beban Gitu Ini udah jelas Bukan masalah Dia Punya torsi Yang menurut saya Berlimpah Tapi saya gak tau ya Kalau di bensin Kayak gimana Tapi Bensin yang dipakai Di Rangga Eh sorry Hilux yang sebelumnya Pun juga gak masalah Dan Harganya teman-teman 200 sampai 300 jutaan Apakah itu mahal Mungkin tergantung Dari Bagaimana dia Digunakan Sebagai alat bisnis Tapi Secara keseluruhan Saya jujur Terkesan Karena Ini adalah Salah satu Mobil yang Bentuknya Paling boksi Yang menurut saya Keren Dan Kayaknya Yang lebih boksi Gymnil ya Tapi intinya adalah Ini Mobil yang Menjadi pilihan Bagi Komersial car Yang ada Di Line up Toyota sekarang Mungkin itu dulu teman-teman Dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu di Video grid atau berikutnya Terima kasih Sampai jumpa